Halo, gimana kabarnya Dr. Raimah sehat? Alhamdulillah baik, harus tetap semangat ya Nila ya. Betul sekali, lagi COVID juga. Apakah selama pandemi dari 2020 sampai sekarang masih aman? Dari virus-virus Dr. Raimah? Akhirnya kena juga nih yang si Omikron ini nih. Pas lagi wabah Omikron ini akhirnya kena juga. Emang mungkin udah waktunya aja kali ya Nila. Betul, Omikronnya udah kena ya. Tapi sebelum-sebelumnya Delta dan sebagainya aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillahnya aman. By the way, ini thank you banget Dr. Raimah sudah meluangkan waktunya ya kan buat ngobrol bareng sama aku. Aku sebelumnya memang tahu Dr. Raimah ini dari TikTok. Dari konten-konten TikTok. Tapi yang pertama kali aku lihat adalah kocakan seorang Dr. Raimah al-atas gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk membagikan konten di media sosial sendiri yang ini kan edukasi soal kesehatan gitu ya. Dari itu udah mulai dari kapan sih? Oke, sebetulnya aku pada dasarnya main sosmed ini dari tahun 2017. Sebetulnya pas aku lagi masih koas. Jadi udah agak lama. Dulu kan nggak ada TikTok mainnya di Instagram gitu lah. Awal-awal Instagram mulai heboh. Aku cobalah upload-upload itu. Tapi cuma sekedar kayak foto, terus penjelasan gitu. Masih nggak pede untuk tampil. Habis itu ngomong gitu kayak rasanya nggak pede. Pelan-pelan 2017 koas. Habis itu 2019 seluruh jadi dokter. Udah mulai memberanikan diri. Karena kan udah ada gelarnya nih. Udah ada gelar dokternya. Which is lebih berkompetensi lah gitu. Tapi tetap pada saat itu di Instagram. Karena belum ada TikTok. Aku ingat banget waktu itu tahun 2020. Yang TikToknya mulai-mulai. Pas kita lagi mulai COVID-COVID-nya tuh. Bulan Maret kan kasus pertama ya nilai ya. Jadi semua orang beralih ke TikTok tuh. Coba-cobalah iseng kayak main di TikTok. Ini apa nih? Kayak lebih ke video gitu. Video singkat. Semenit ada yang 15 detik. Dicoba-cobalah. Terus pada akhirnya berawal dari TikTok itu. Terus aku mulai ide. Coba kayaknya bikin edukasi. Tapi pakai video. Kayaknya lebih menarik deh. Dan mungkin aku liatnya di kedepannya tuh. Orang lebih interes nonton video sebentar. Dibandingkan cuma sekedar foto. Atau video yang panjang gitu di YouTube. Soalnya udah pernah coba YouTube panjang. Habis itu juga pernah coba video di Instagram. Tapi mungkin aplikasinya gak kayak TikTok. Yang lebih mendukung untuk bikin video di edukasi di TikTok. Akhirnya cobalah bikin di TikTok itu. Tahun 2020 awal. Nah pada saat itu coba berbagai macam gaya untuk edukasi. Ada yang serius. Ada yang sambil ngomel-ngomel. Akhirnya sambil bercanda-canda. Tapi kan berbanyak muncul lah dokter-dokter yang bikin konten di sosial media. Ada yang bermacam-macam juga gayanya. Terus aku mikir. Dimana caranya biar tetap bisa memberikan edukasi. Tapi gak boring gitu. Nah akhirnya cobalah gaya humor. Warna ternyata gaya humor ini yang lebih gampang diterima oleh masyarakat. Setelah aku coba berbagai masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.